Harus diaduk-aduk dulu Kita coba Oh my god Oh my god Jangan lupa subscribe, comment, like, dan yang terakhir keep what how Baiki Ngantuknya Dari ini kita mau Berburu sarapan yang katanya enak Hmm Jadi aku bangunnya pagi pada hari ini aku libur Oke deh Kita siap-siap yuk Ketemu ke tempat sarapannya Nanti aku ketemu sama Cino di tempat sarapannya Karena dia kerja malam hari ini Oke Sampai ketemu Aku mau siap-siap dulu Bye-bye Oke guys Sekarang Sekarang kita mau Kita Si Cino belum ada Sekarang aku mau on the way ke tempat atau rumah makan itu Sebenarnya aku pernah lihat itu buka sampai sore Tapi ternyata Cuma toko rotinya aja Karena di depannya ada toko rotinya Jadi dia cuma buka spesialis untuk Sarapan Jadi Kita lihat yuk Tempatnya seperti apa Oke Sekarang aku udah sampai di restorannya Restorannya Hmm Penasaran Soalnya ini direkomendasiin dari temenku Jadi kira-kira enak atau enggak ya Yuk kita masuk yuk Soalnya dia ada toko rotinya juga di depannya Soalnya dia ada toko rotinya juga di depannya Guys Aku disuruh ke atas Karena di atas masih ada space Oh Udah sini aja kali ya Oke Udah sini aku tunggu Banggu Banggu Oke Jadi ini menu-menunya Jadi yang seperti aku bilang di depannya itu ada toko roti Mereka jadi tetap naruh toko roti Eh toko roti Tetap naruh Menu roti-roti apa yang mereka ada di toko-nya ini Enak Enakan ya Aku jadi bingung makan apa ini Enak-enak banget Aku kalo pastry-pastry gini bisa kalap Aku pesen dulu aja kali ya Daripada dia nunggunya lama nanti Si Jin nunggu lama Jadi lebih baik aku pesen aja dia Pesen dulu ya Pesen dulu ya You guys Ada eksiden nih Kayak begini Tiba-tiba patah Eh Ada aja Emang udah disuruh ganti baru kayaknya Baiklah Kita ngerekam seadanya aja ya Jadi aku rencananya mau pesen Aku mau pesen ini Ini recommended banget Ini enak Tuh Kata orang sih ini berasa kayak di rumah Kayak apa ya Tapi mbaknya masih sarapan Mbaknya masih sarapan Mbaknya juga manusia Dia butuh sarapan Oke lah kita tunggu lagi deh Sambil nunggu si Jinno dateng Oke guys aku udah pesen Jadi aku udah pesen ini Menutup saat ini aja dulu Karena si Jinno belum dateng Terus Aku pesen hot milk tea Sama milk tea nya Jadi Aku gak pesen minum dua Tapi kalo dia pengen ice Ice nya tiba-tiba melted Aku gak bisa berisik Aku gak bisa berisik Soalnya disini rame bro Banyak orang Dan tempatnya juga Angat terlalu besar Tapi ini menarik banget Soalnya disini banyak banget pagi-pagi Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 8.24 Nah pagi-pagi Ternyata banyak banget orang Yang sudah datang kesini Nah gua dapet rekomendasi Tempat ini dari temen gua Namanya si Krishna Dan dia bilang disini Mie nya enak banget ya Kita udah order mie Tuh 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 Ini mie Mie goreng sih kalo gua bilang Enak banget Jadi tadi kita pas datang Itu udah kasih tea Tea nya ini gratis Kalo itu yang order apa itu? Hot milk tea Oh itu hot milk tea Jadi Seru ya Itu Hektar Portugis Hektar Oke Ini kalo kalian liat nih tuh Tempatnya biasa-biasa aja Tempatnya biasa-biasa aja Tuh Jadi gak salah Besar disini Tapi Rame bro Di bawah aja full Di bawah full Kita ini lagi di lantai 2 Ini kan tangga Kita lagi di lantai 2 Dan ini full banget Nah Kita juga penasaran nih pengen nyoba mie nya Gimana rasanya kira-kira Kira-kira? Kira-kira? Enak Oke Mari kita coba Ini hawa Ini hawa Ini hawa Ini hawa Ini hawa Ini hawa Mau kayak tes sari wangi? Mirif Hahaha Oke Sekarang kita coba mie nya ini ya Ayo mau coba ini Babi nya nih enak banget loh juicy dia jadi gak kering dan dia gak kalot gue yang makan maknyos 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 ya udah abis bro sudah kosong dan sekarang kita order ini gue barusan order ini ini kayaknya si cincau soalnya tadi gue liat di buku menunya kayak cincau nah kita liat kita cobain yuk kira-kira rasanya rasa apa rasa yang dulu pernah ada atau rasa cinta atau rasa apa atau rasain dulu ini harus diaduk-aduk dulu coba oh my god oh my god don't crying ya don't you think it's too much guys no just take it lah andanya tuh cinta udah aku bilang cincaunya mereka tuh beda banget sama cincaunya iya bener ada berasa gimana gitu ini buat aku 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 jadi wajib aku panggil aku lagi sibuk aku panggil cecenya lagi cece 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 nike nike yap yap pak kalau di bali ini no 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 one more one more one more it's good bawahnya sodotan com berarti dia tau cocoknya ini sodotannya enaknya besar jadi kita ngorder lagi ini satu enak banget nih oh iya satu hal lagi kalau disini cincau itu mereka gak pakai gula kalau di rumah kan karena pakai gula gula sirup itu kan yang merah ini pure susu susu pure banget susu jadi tinggal diseruput aja kopi ini manisnya manis ini gak perlu pakai gula lagi haus loh minum-minumnya jadi tambah manis siapa ini ah ini siapa ini yang ini 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 Eh, rotinya tuh. Darutin. Aku pikir di atasnya tuh ada third floor-nya buat customer. Lihatnya tuh, staff only. Mereka di sini juga produksi kue. Dan kalau aku lihat sih, emang di sini mainnya mereka itu kue. Bukan makanan kayak yang kita makan ini. Mainnya mereka tuh kue. Makanya tadi main kos yang kita makan ini cuma ada dua menu aja. Dan yang lainnya tuh roti semuanya. Macem-macem roti, cookies semuanya ada. Dan keren ya, keren banget. Setiap udah masuk menjelang siang ini orang-orangnya udah mulai makan rame. Makanya agak berisik di sini. Tapi it's okay. Inilah yang buat ceru buat gua untuk melihat situasi yang rame seperti apa gitu lah. Oke. Oke, kita udah selesai. Kalem turun ke bawah. Kalian lihat ya, di bawahnya rame banget. Dan tanggalnya udah kecembut. Nah, rame, 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 rame. Semua totalnya 126. Tuh kan. Ya kue, roti di situ. Minyak banget tuh. Very good. Very good. Iya. Oh my god, it's so good. Iya. Hi. Hi. People got the stock price. See you? Look, it's so good. Corona, you just got the stock price again. You go outside the store. Then you can see the stock price again. And then you go outside the store. Bye bye. And then you go chase the stock price again. Then you go chase the stock price again. Eventually, you take the stock price again. Yes, I just got the stock price. Enough, enough time. Kita udah selesai makan Dan sekarang waktunya kita pulang Karena gue baru pulang kerja Dan ngantem banget Sekarang waktunya Pengunjung video Thank you udah following kita Dari makan di tempat tadi Breakfast tadi dia bukanya Cuma dari jam Pagi lah jam 7 Diinformasikan sih jam 7 Sampai jam 10an lah kayaknya Baru tutup Stay tune in my video Jangan lupa bulan depan gue gak ada giveaway Jadi buat kalian subscribe Terus follow IG nya Yes correct Kita bakal ambil acak dari IG dan YouTube Ya bener Jadi itu akan acak pemenangnya Untuk giveaway bulan depan Jadi yang sering komen Di video-video gue Ntar gue akan ngeliat Siapa-siapa aja yang sering komen disitu Nah Terus harus ada embel-embelnya Wow Jangan lupa ya Oke sampai disitu aja Thank you And see you in my next video Bye-bye Bye 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 Terima kasih.